Kematian Sersan II Elshan Mamadov tak hanya dikecam oleh pemerintah Azerbaijan. Turki yang merupakan sekutu Azerbaijan ikut mengutuk aksi provokasi yang dilancarkan pasukan angkatan bersenjata Armenia. FIFA Militer melaporkan dalam berita yang dipublikasi Kamis 17 September 2020, pasukan militer Armenia melancarkan serangan ke sejumlah pos pertahanan pasukan Azerbaijan di Tofus. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Daili Sabah, seorang warga sipil berusia 76 tahun dan Mamadov jadi korban tewas dalam insiden itu. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyatakan pasukan Armenia melakukan pelanggaran gencatan senjata dengan menyerang lebih dulu. Tercatat, ada 34 kali tembakan yang dilepaskan pasukan Armenia. Kecaman tak cuma datang dari pemerintah Azerbaijan. Aksi provokasi Armenia juga menuai kemarahan Turki. Kementerian Pertahanan Turki juga murka mendengar kabar itu. Dengan tegas, Kementerian Pertahanan Turki menyebut pendudukan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh tidak sah dan melanggar peraturan internasional. Armenia, yang tidak secara sah menduduki Nagorno Utara, saat ini melanggar gencatan senjata di wilayah Tofus dan menewaskan seorang tentara Azerbaijan yang heroik, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Turki di akun Twitter resminya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Kafusoglu meminta pasukan Armenia mundur dari wilayah tersebut. Kafusoglu mendesak pemerintah Armenia agar menghentikan instruksi menduduki Nagorno-Karabakh dan menegaskan posisi Turki sebagai sekutu Azerbaijan. Saya meminta Armenia untuk mengakhiri agresi dan sadar, tulis Kafusoglu di akun Twitter pribadinya. Perang Armenia-Azerbaijan sudah berlangsung sejak 1988, meskipun sempat terhenti pada 1994. Akan tetapi pada Juli tahun 2020, pasukan Armenia kembali menduduki wilayah Nagorno-Karabakh secara ilegal. Sementara dunia internasional mengetahui Azerbaijanlah pemilik sah kawasan tersebut. Pada Juli tahun 2020 juga, insiden baku tembak antara militer Armenia dan Azerbaijan terjadi. Dalam peristiwa itu, seorang perwira tinggi berpangkat mayor jenderal dan perwira menengah berpangkat kolonel militer Azerbaijan tewas. Kedua perwira militer Azerbaijan termasuk dalam 16 korban jiwa dalam insiden itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!